Gimana sih waktu itu bisa-bisa kepikiran untuk ngajak kerja sama Rizky Bilar? Orang pinter, orang hebat, orang apapun itu kalah sama orang hoki. Yang pernah kok bas lakukan dulu sehingga kayaknya sekarang tuh feeling makin kuat tuh ada gak? Koba saya tuh bingung, koba itu bisnismen atau artis sebenernya? Karena sekarang itu koba itu seperti publik figur sosoknya. Enggak. Kalau ditanya begitu koba itu apa sebenernya? Saya jadi artis tuh karena hoki aja. Oh gitu ya? Iya, jadi aslinya pengusaha. Aslinya pengusaha? Pengusaha. Maksudnya hoki itu kok bisa mendapatkan hoki? Momen. Momen? Momen aja. Diniatkan memang dari awal untuk mencari itu atau gimana? Tidak ada niat sama sekali, tidak ada cita-cita sama sekali, hanya kebetulan. Terus merasakan manfaat atau benefitnya dari situ? Sangat luar biasa. Oh beda ya? Maksudnya kalau sekedar pengusaha dengan sekarang pengusaha dan publik figur itu beda ya? Beda. Jadi kalau pengusaha kan gini, pengusaha kayak saya kan pengusaha biasa. Kecuali kalau memang levelnya kolomerat ya. Jadi kalau sekarang pengusaha plus publik figur itu mirip-mirip semi-kolomerat. Oh semi-kolomerat ya? Alah, kok bas merendah itu. Semi dalam arti terkenalnya ya? Iya, iya, iya. Bukan masalah duitnya. Iya, kalau duitnya udah kolomerat. Belum, amin. Tapi saya sih jujur sebenarnya sangat mengapresiasi apa yang kobas selama ini lakukan. Menggaet artis-artis zaman dulu, pelawak-pelawak kita yang luar biasa, zaman dulu legend lah ibaratnya gitu. Jadi tujuannya sebenarnya apa kobas? Tujuannya adalah yang penting kita win-win. Maksudnya? Dalam arti kan kita punya channel Youtube, pelawak legend lagi kurang rejeki. Kalau kita akan tampilkan minimal mereka-mereka beliau itu mendapatkan rejeki, saya juga dapat konten. Jadi tidak ada yang dirugikan sama sekali. Tapi kalau kita berbicara bisnis kan kadang-kadang memang kebanyakan orang-orang akhirnya, karena anak muda semua zaman sekarang, itu siapa sih? Penontonnya mungkin tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi. Maka AdSense yang dihasilkan dari sana juga tidak banyak. Jadi win-winnya di mana? Win-winnya karena itu memang teman, jadi kita tidak ada masalah. Karena saya tidak fokus mencari view, tidak fokus mencari AdSense. Fokusnya ada konten, dan itu minimal juga bisa membantu, mereka juga membantu bisnis saya secara branding. Kenapa memilih mereka? Kenapa tidak memilih yang muda-muda saja? Karena saat ini yang muda belum kenal. Jadi kalau kenal yang tua juga yang muda ya, gitu. Oh kalau bisa semuanya? Semuanya. Saya tuh sempat mikir gini Kobas, sempat dalam hati saya tuh Kobas memilih kayak Om Tesi atau Pelawa zaman dululah gitu kan, untuk hadir di Youtubenya Kobas. Apa karena Kobas dulu pun penikmat mereka? Atau karena memang yaudah kesian sama mereka saja? Karena saya juga penikmat lawak. Saya sempat bilang bahwa saya adalah pencinta seni. Jadi pencinta seni gak harus menjadi peseniman. Jadi kalau dengan ada beliau-beliau itu hati jadi happy. Ngerti, ngerti, ngerti. Karena saya kan levelnya umurnya umur di jaman mereka, bukan stand-up komedi. Kalau lihat stand-up komedi kadang-kadang masih bingung. Tapi kalau lihat mereka memang saya suka. Dan saya suka kadang-kadang kalau lagi mabuk suka ngelawa. Jadi cocok. Iya, 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 iya. Jadi masuk lah ya kemistrinya. Bukan karena kasihan, bukan. Gak ada niat untuk mengasihani mereka. Tapi itu namanya win-win. Nah, ngerti, ngerti. Berarti tulus sekali itu Kobas ya. Ibaratnya tuh kayak win-win solusinya adalah hatiku bahagia. Mereka pun juga bisa hadir di depan aku sekarang menghibur semuanya. Yes. Termasuk menghiburkan yang saya juga kan. Iya, iya, iya. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan. Nanti yang muda-muda pun bisa gabung juga. Yes. Berganti nama menjadi Kobas Entertainment YouTube-nya. Karena atas dasar apa itu? Karena saya merasa kalau jadi pengusaha tidak bisa jadi YouTuber. Di bidang yang berbeda. Oke, setuju, setuju. Tapi kan semuanya bisnis kan? Ya, tapi bisnisnya beda. Saya kejualan komputer. Kalau entertainment, jualan entertainment. Jadi saya merasa kalau YouTube-nya masih Basuki Serojo. Harus saya terus. Saya gak bisa memakai talent orang lain. Ataupun memakai collab dengan artis-artis lain. Karena orang liatnya YouTube-nya Basuki. Jadi saya harus tampil terus. Dan itu saat ini membuang waktu saya. Oh, iya, iya, iya. Berbicara mengenai strategi kayak gitu berarti Kobas punya tim juga tuh. Yang membahas soal strategi. Kayaknya Kobas harus ganti Kobas Entertainment. Atau itu semua murni dari kepala Kobas. Melalui proses kemudian kepikiran. Kayaknya gue harus gini. Saat ini masih saya. Jadi zaman dulu pun secara konten kreator juga saya. Awalnya saya maunya seperti ini. Saya mau seperti ini. Tapi ternyata saya udah berumur. Kalah sama anak muda. Anak muda itu lebih kreatif gitu. Makanya kita udah mulai bikin tim. Sekarang udah kena lebih ada 20 orang. Alhamdulillah sih. Tapi pengen tau juga Kobas. Waktu dulu sebenarnya Kobas tuh ada hasrat untuk jadi seorang entertainer juga gak sih? Oh gak ada justru. Tapi mencintai pekerjaan entertainer. Yes. Oh gitu? Jadi saya waktu jadi selebgram. Itu 2019. Gak ada niat pun untuk menjadi selebgram ataupun jadi youtuber. Gak ada. Gak ada sama sekali. Itu cuma gak masalah peluang, momen, dan kesempatan. Oke. Baru saya kalau melakukan sesuatu. Harus minimal tercapai yang saya cita-citakan. Jadi gak ada namanya kita kerja setengah harus totalitas. Harus selesai. Tapi Kobas, kan banyak yang menjalani hal yang sama. Menurut Kobas apa yang terjadi pada orang-orang yang tidak bisa seperti Kobas sekarang? Itu masalah strategi, masalah pemikiran. Di dunia IT, mungkin dunia IT, yang pengusaha, youtuber, mungkin hanya segelintar orang. Satu, dua, tiga orang doang. Betul. Betul. Gak ada. Setuju. Tapi kalau kita ngomong, misalnya pengusaha menjadi entertainment, itu harus di bisnisnya yang sama. Contoh misalnya, runs entertainment. Kenapa kok bisa jadi pengusaha sama entertainment? Karena memang di bidangnya entertainment. Jadi dia menampil juga, mas Rafi kan nampil juga dapat duit. Terus bisnisnya juga entertainment. Kalau bisnisnya kan IT. Sangat beda. Dan itu sangat menurut saya, gak bisa. Gak bisa ya? Gak bisa. Di satu sisi saya juga mikir gini Kobas. Kan namanya kita punya banyak bisnis. Baik dari di IT, maupun entertainer, entertainment. Terus juga kita kan harus ngobrol sama entah klien, anak buah, dan lain-lain. Itu kan perlu energi yang begitu besar. Kobas bisa meng-handle itu semua itu apa rahasianya? Karena saya suka. Ah, passionnya memang di situ? Iya, karena passion saya kan suka seni. Saya suka ngelawak juga. Jadi kalau saya kerjakan, gak kerasa. Besok pagi ngulangi lagi juga gak kerasa. Saya nikmat benar, menikmatin benar. Iya, iya, iya. Berkurang gak waktu untuk keluarga? Pasti. Pasti. Mereka protes gak? Oh, sangat. Terus gimana? Saya sempat dipanggil sama anak saya. Kamu, papi ini mau jadi artis terus aja. Anak-anak gimana ini? Gitu. Oh iya? Iya. Waktu itu kegores gak sempat? Sangat, sangat. Gimana waktu itu? Rasanya memang kalau waktu jadi artis itu, Sabtu Minggu syuting, bikin konten. Jadi waktunya habis. Kalau sekarang enak, satu minggu di rumah aja. Yang bikin konten apa? Anak buah. Anak buah, karena sekarang udah Kobas Entertainment. Iya, maksud gue itu. Nah, tujuannya ke sana. Supaya ada pembagian waktu untuk keluarga juga. Kalau jadi artis, kelihatannya gak bisa. Gak bisa ya? Jadi cukup di belakang aja ya? Di belakang aja. Kita nikmatin, kita ngecek. Oh bagus ini, ini kurangin itu aja. Tapi keren sih Kobas. Maksudnya akhirnya Kobas memikirkan itu semua gitu kan. Dan tidak pernah lelah. Karena ternyata passionnya memang di situ. Iya. Oke, Kobas. Mau tanya juga. Gimana sih waktu itu bisa kepikiran untuk ngajak kerjasama Rizky Bilar? Saya yakin sebagai seorang bisnismen. Pasti Kobas memiliki feeling untuk itu. Dan waktu itu apa yang bikin Kobas akhirnya? Klik, ya gue harus ngajak anak ini. Sementara artis banyak di luar sana. Jadi waktu itu kan saya mengundang podcast Hussein Hasimov. Oke. Hussein tau kan yang busiah itu. Tau. Dia bilang, Kobas ini ada satu yang saya gak kenal waktu itu. Siapa Bilar, siapa lain, gak kenal saya. Ini apa namanya? Story-nya, insect-nya, jutaan yang nonton. Story itu ada tuh jutaan. Iya, iya, iya. Siapa nih? Teman saya. Akhirnya suatu hari kita ketemu. Masih belum terkenal Bilar. Oke. Kita makan di restoran 12. Main take 12. Oke, iya kan. Waktu itu dia keluar, masih belum ada yang foto-foto. Gak kayak sekarang lah ya. Iya, iya, iya. Masih bajunya masih menurut saya belum yang kayak sekarang lah ya. Iya, iya, iya. Waktu itu meng-collab sama kaos. Iya kan. Gimana, segini gimana bikin kaos. Akhirnya belum rejeki. Yaudah, itu akhirnya selang berapa kali. Gak jadi cuma waktu itu kepikir. Apa sih yang bisa kita kerjakan kalau andakan gak jadi? Ngunang podcast. Oke, oke. Bilar bilang gitu kakak Bilar. Podcast sama siapa? Podcast sama Didi. Karena itu belum pernah ada yang ngajak. Jadi saya satu-satunya orang pertama kali yang ngajak podcast Bilar sama Didi di satu frame. Iya, iya, iya. Jam 9 malam. Iya, iya, iya. Iya kan? Lagi mabok. Saya ingat banget 9.30 datang ke kantor saya, saya lagi mabok. Saya podcastin, kalau saya lagi mabok tau sendiri. Lancar? Ngomong terus. Iya. Lancar tapi ngomong terus. Iya, iya. Karena itu ketinggian. Saya dibully-bully sama fansnya. Ah, awalnya dibully-bully. Karena kameramennya bukan di wajahnya Bilar sama Didi, Lesti. Tapi kebanyakan di Kobas. Di wajah saya terus. Aduh. Iya, iya, iya. Saat itu. Ini siapa sih hostnya? Botak nih. Siapa nih? Banyak ngomong. Ini hostnya. Cerewet banget. Ini apaan sih ini? Itu dia. Tapi akhirnya disana ketemu momennya. Waktu Kobas ngeliat komentar-komentar negatif itu. Kobas sempat yang. Aduh susah nih jadi artis. Atau gimana? Atau pasal. Enggak. Besoknya telepon Bilar. Pagi-paginya. Kak, saya mau ngundang lagi sekali lagi interview. Mabok lagi? Enggak mabok. Enggak mabok. Kali ini enggak mabok. Baru pecah. Orang tahu saya semua jadinya. Akhirnya saat itu ya? Akhirnya saat itu interview yang nonton live 110 ribu orang. Saat itu langsung. Gila sih. Dan Youtube waktu itu belum lama ya? Masih baru-baru ya? Youtube dari 50 ribu, satu hari langsung jadi silver play button. Dalam sehari. Wah gila sih itu. Emang cepet banget ya? Naiknya langsung 70 ribu. Wah itu cepet banget. Kalau enggak salah gold play juga cuma 6 bulan. 5 bulan. 5 bulan kan? Iya. Itu cepet banget kok bas. Rekat Ressler lover. Nah itu dia. Awalnya benci ternyata sekarang cinta. Nah. Ternyata momentumnya dapet disitu ya kok bas ya? Akhirnya feeling kok bas. Untuk kemudian oh ini momentum nih. Gue harus ngerjain sesuatu sama dia. Belum disitu? Belum. Oh belum? Saya momentum waktu saya podcast kayak gini berdua sama Bilar. Oke. Saya gali, saya gali, saya ngobrol. Ternyata orang ini hoki banget. Dari situ feeling pengusaha saya. Wah ini katanya bagus banget orang. Iya, iya, iya. Karena orang pinter, orang hebat, orang apapun itu kalah sama orang hoki. Hoki. Ya setuju. Setuju. Itu dia. Dari situ kok bas ngeliat hoki. Dari mananya, apa yang kok bas liat waktu itu? Karena setiap kali dia di titik terendah selalu ada naik lagi. Setiap kali ada gini pasti ada yang bantu naik. Udah tiga kali dari podcast itu, wah orang ini hoki nih. Orang seganteng Bilar masih ada titik terendah. Ternyata ada juga. Ada. Casting ditolak awalnya. Terus waktu casting sama Adi Sky tiba-tiba jadi peran utama. Iya, iya, iya. Padahal dia udah ngalah waktu itu mau ke Jepang. Saat itu ya? Saat itu. Tiba-tiba casting jadi peran utama, langsung gak jadi ke Jepang. Dan sukses. Iya, iya, iya. Dari cerita itulah akhirnya kok bas mau baca, oh ini hoki. Anak ini. Itu ilmu apa? Feng Shui kah atau apa? Enggak, feeling. Feeling? Feeling saya. Contohnya Dinda Hao. Dinda Hao dia cerita waktu itu. Harusnya dia gak dateng. Karena apa? Tiba-tiba dia dateng. Iya, dan viralnya disitu justru. Terus pada waktu ketemu Mas Tukul. Itu awalnya gak mau dateng. Dini gak mau dateng. Kenapa bisa pas dateng? Memang hoki terus ya? Iya, 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 iya. Betul, betul, betul. Dari strike recordnya seperti itulah akhirnya kok bas membaca dengan feeling juga pasti. Iya. Tapi apakah feeling seorang pengusaha seperti kok bas ini selalu tepat? Selama ini? Banyak gagalnya juga. Tapi satu feeling bisa mengalahkan sisanya. Dan terbukti kan? Iya, iya, akhirnya. Akhirnya suatu hari Christopher dateng ke saya. Christopher, saya waktu itu gak menandat pikiran F&B juga. Oke. Dengan Christopher dateng. Tum, manggil saya ke Tum. Saya ke Tum, HIPI Jakarta Barat. Jakarta Barat. Saya mau bikin usaha ini. Si, waktu itu sempat mau ngobrol kan, bukan si. Kira-kira gimana tuh? Saya mau pakai artis ini. Gue bilang, jangan. Kita coba gimana, Bilar. Langsung di mulut saya langsung gitu. Christopher ragu-ragu. Gimana Tum? Ini Bilar kan lagi naik gini, tapi kan ini sementara aja. Nanti jatuh lagi Tum. Saya feeling. Saya feeling Bilar. Masih belum ngerti tuh Bilar, masih baru-baru. Tapi masih di atasnya belum atas mentok. Masih seginilah ya. Akhirnya dia menurut saya, feeling. Ternyata memang sama dia, hoki lagi. Pas kita tanda tangan aktor, lagunya trending. Iya, iya, iya. Itu momen tuh. Tanda tangan, dia trending. Padahal gak janjian. Iya, iya, iya. Itu dia. Setiap kali sama kakak Bilar selalu momennya pas banget. Jadi ibaratnya ada beberapa bisnis yang sukses dari Kobas itu juga pas bareng sama Bilar. Luar biasa sih, Kobas ya. Kemang. Gak ada cara gimana, tiba-tiba. Karena kerumunan. Hebo lagi, viral masuk Lambe Tura. Padahal gak ada nyangka. Iya. Momen lagi. Kerumunan di Tanjung Nuren. Meskipun dia dipanggil polisi. Momen lagi. Viral masuk Lambe Tura. Padahal gak minta Lambe Tura naikin juga. Memang berapa kali tuh hoki terus. Salah satu bentuk promosinya disitu juga ya. Promosi secara tidak langsung karena hoki. Karena hoki tadi. Hoki kita bersama-sama. Iya, iya, iya. Tapi sekarang saya lihat di Kobas Entertainment sudah jarang ada Bilar. Kenapa, kenapa Kobas? Ada. Cuma kan kemarin itu, waktunya saya sama dia kemarin belum hoki ketemu. Ah, oke. Padahal waktu acara pertama kali, saya di Bali. Jadi saya bikin di Bali. Acara kedua, saya di luar. Yang terakhir itu acara. Yang penting itu harusnya udah fix saya, oke. Ya, ternyata mundur. Oke, betul. Mundur seminggu. Seminggu itu ternyata saya di Bali juga. Iya, iya, iya. Terus yang terakhir, mundum mantu. Padahal saya udah mau berangkat. Tiba-tiba anak ngomong. Kan seminggu udah gak di warga nih. Anak-anak ngomong. Mau pilih aku atau Bilar. Anak-anak ngomong kayak begitu? Kan libur udah gak, kemana di Bali. Betul. Ke sini kok mau ke Bandung lagi. Iya, ke Bandung lagi. Akhirnya mau milih. Kita tidak berani. Jadi kita di rumah aja. Iya, 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 iya. Momennya kali ini belum hoki bersama-sama. Ah, keren sih. Keren sih, Kobas. Tapi jujur sih, di satu sisi, kalau misalkan ngomongin terakhir-akhir Kobas, itu saya udah angkat topi lah. Udah bener-bener luar biasa. Tapi diangkat. Iya, tapi diangkat botak lagi. Tapi ada beberapa insting Kobas itu yang menurut saya itu berbeda dari bisnismen-bisnismen lain. Ada beberapa feeling itu kayak yang mengarah ke dunia entertainment ya. Oh, ini gue bisa nih di sini. Ini gue bisa nih di sini. Ini gue bisa di sini. Dan kebanyakan selalu tepat. Dan ternyata muncul semua dari kepala Kobas gitu. Apa yang telah Kobas lakukan? Biasanya kan gini nih. Gak ada asap kalau gak ada api. Ibaratnya tuh, kalau dulu sering sedekah, sekarang lancar gitu rezekinya. Yang pernah Kobas lakukan dulu sehingga, kayaknya sekarang tuh feeling makin kuat tuh ada gak? Sehingga saya bisa belajar jadi seperti kamu. Sedekah. Sama satu-satu gak boleh pelit. Jadi kalau kita berbisnis, misalnya sama Mas Gilang, saya keluarin duit satu juta. Misalnya Mas Gilang, eh mau bisnis sama Mbak Suki satu juta. Terkadang orang pasti liat apple to apple. Gimana gue satu juta ini gak rugi. Bener dong? Iya. Tapi kalau niat kita udah baik, terkadang kita rugi dulu satu juta atau dua juta. Tapi ternyata di idea-nya kita bisa untung dua ratus juta. Iya, iya, iya. Kita jangan liat sekarangnya. Kita liat next-nya gimana. Terkadang orang berpikir kalau bisnis itu, eh satu juta, nah gue harus balikin satu juta. Dua ratus dong. Harus cuman dua-dua persen kan. Tapi itu salah. Mungkin kita rugi di sini, tapi nanti di next project kita untung. Iya, iya, iya. Kalau kita pelit dari awal, selalu hitung-hitungan, gak akan sukses di belakang. Itu menurut saya. Bisa benar, bisa enggak. Itu namanya juga bersedekah dong. Iya, iya, iya. Mungkin kita habis dengan bisnis ini kita rugi. Rugi. Tiba-tiba suatu hari si ik, aduh gue ada kerja nih. Ingatnya pasti kita terus. Iya, ngerti. Yang itu bisa menguntungkan kita. Padahal di sini rugi dulu. Tapi secara total semuanya plus. Rugi, rugi, plus, 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 plus. Dari sekian banyak artis yang pernah collab sama Kobas membicarakan soal tadi, attitude tadi. Ada yang attitude-nya Kobas gak suka kemudian tidak bekerja sama lagi sama mereka? Ada? Ya, pasti ada. Karena namanya feeling itu kan pasti ada. Ya, bisa lanjut, bisa enggak kan. Tapi tetap berteman. Tapi kita gak mau lagi. Nah, sekarang saya mau tanya sama Kobas. Feeling Kobas ke saya gimana? Oke. Oke-nya gimana nih? Karena diundang juga tulus. Aku yang pernah ngomong sama Mas Gilang kan. Mas, gimana nih Mas ini? Oh, gampang pas datangnya udah seneng. Iya, iya. Saya pun juga Kobas bisa kemari. Iya. Saya seneng sekali. Justru saya seneng bisa diundang. Kebalik. Kadang-kadang orang undang saya buat apa? Gak ada view-nya nanti. Takutnya aku setiap kali diundang orang. Iya, ada kekhawatiran itu. Cuma satu itu doang ketakutan gue. Kalau gak ada yang nonton gimana ya? Aku ada beban gitu. Padahal itu yaudah gak nontonnya. Sudah yang penting maka sudah diundang. Harusnya gitu ya mungkin ya. Ya, harusnya begitu memang kan. Tapi kadang-kadang kalau liat view-nya kecil. Aduh, gue diundang mau buat apa juga ya? Tapi itu berarti Kobas sangat memikirkan orang lain. Iya, saya selalu gitu. Iya. Begitu juga waktu saya ngundang tamu. Tamu atau yang berpikiran binang tamu. Kalau view-nya kecil gimana? Padahal saya gak pernah berpikiran gitu. Mau view kecil, mau gini gak boleh. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Gitu. Iya, iya. Saya itu juga selalu ngomong ke orang-orang. Ruang interogasi ini tuh kayak anak saya lah ibaratnya. Saya gak peduli view-nya akan seperti apa, berapa, gitu-gitu. Yang penting orang yang saya undang nyaman berada di sini. Ketika saya ajak ngobrol, ibaratnya seperti itu. Ya, makanya saya sekali lagi berterima kasih Kobas udah mau datang ke sini. Buat sharing ilmu. Tapi jujur Kobas, saya itu kan juga berpikir gini. Menjadi seorang entertainer itu kan harus selalu melakukan inovasi. Mungkin hampir sama prinsipnya dengan bisnis kan. Nah, saya tapi mindset bisnisnya itu tidak belum terasa dengan tajam. Makanya saya harus banyak ngobrol termasuk ke Kobas. Makanya ketika Kobas pertama ngundang saya itu, saya yang senang. Karena saya mau curi ilmu dari Kobas. Ibaratnya gitu. Boleh. Saya kasih ilmu. Karena ilmu kalau dikasih, kita belajar lagi. Kalau kita pelit ilmu, ilmu kita gitu-gitu aja. Setuju. Tapi yang paling-paling penting adalah dengan sampai hari saya, dengan berbagi itu, hitung-hitungan tidak bisa satu tambah satu menjadi dua. Selalu, kadang-kadang Tuhan kasih sepuluh, kadang-kadang kasih seratus malah. Itu yang terjadi. Orang ngomong itu kayak the power of sedekah. Karena ikhlas tadi ya. Ikhlas. Gak tahu, itu Tuhan kasih itu berlebihan buat saya. Alhamdulillah. Padahal kita cerita, 2019 begitu parahnya ya. Saya itu cuma awalnya pandemi itu cuma mikir, gimana perusahaan saya survive. Ternyata plus. Seorang pengusaha seperti Kobas pun juga sempat. Oh sama. Ini juga, struggle juga? Stress. Omset turun. Tapi ternyata Tuhan kasih kerjaan-kerjaan ini, jadinya plus. Iya, iya, iya. Itu yang sampai hari saya tidak bisa di luar nalar kepala saya. Iya, iya. Tapi kalau disuruh milih Kobas, mau jadi Kobas yang sekarang atau fokus saja di bisnis? Ibaratnya tetap menjadi Kobas di bisnis dan entertainment atau fokus saja mengembangkan bisnis IT ini? Kalau seorang balik lagi ke IT, tapi karena sudah terkenal, lebih enak. Geraknya lebih enak. Ada bonusnya di situ ya? Iya, bonusnya. Kalau tidak jadi terkenal, kita mau ketemu Mas Gilang Dirga atau siapapun susah. Kalau sekarang lebih gampang untuk berinovasi. Iya kan? Karena namanya sudah dikenal. Karena pengusaha IT yang bisa gini cuma, mungkin satu-satunya saya mungkin. Saat ini iya. Iya, enggak ada lagi. Saat ini iya. Yang punya YouTube bagus cuma saya doang. Saat ini iya. Pengusaha IT ya? Betul, betul, betul. Pengusaha-pengusaha IT lain yang kayak misalkan satu forum gitu-gitu, mereka suka sirik gitu juga. Oh, gila nih sekarang. Kobas gokil nih gitu-gitu semua. Banyak yang ngomong. Waktu pertama kali saya terjun ke dunia selebriam dan YouTube, ini Basuki maunya apa sih? Banyak yang selintingan-selintingan gitu. Oh, dia mau terkenal mungkin. Wah, enggak ada manfaatnya lah. Tapi ternyata manfaatnya lebih besar dibanding omongan orang lain. Setuju, setuju saya. Saya tuh pertama tau Kobas itu kan salah satunya pas nonton Pak Jarwo sama Bang Komeng. Karena saya suka banget lawakan mereka di sana kan. Terus kemarin terakhir waktu di Indosier saya ketemu sama Pak Jarwo. Saya bilang, saya tadi baru ke tempat Kobas. Terus dia bilang gini, salam ya kalau ke sana lagi kata dia. Dan kebetulan Bang Abdul siangnya ke tempat Kobas kan setelah saya kan. Nah, terus ya mereka cerita juga, iya tuh orang baik banget sih. Kacau sih, baiknya minta ampun kata dia gitu. Kita bener-bener dibudidayakan lah ibaratnya begitu. Makanya saya juga ngerasa karena Kobas orangnya tulus, saya juga, saya kan enggak bisa bohong Kobas. Kalau saya enggak suka, saya bilang enggak suka. Kalau saya suka, saya bilang suka, kayak gitu kan. Dan entah kenapa pada saat Kobas ajak ngobrol, cocok. Pas ya. Pas, apalagi waktu itu kita sambil minum kan. Walaupun sekarang lagi enggak ada minuman yang mohon maaf sekali. Tapi lucu. Walaupun Mas Anji, saya undang juga sama. Awalnya Mas Anji datang itu, enggak mau di podcast. Yang nanya kan Chris Cross. Mas Anji enggak maulah, dia harus ngomong dulu. Pas saya datang, dia datang ngobrol-ngobrol. Yuk, loh kemana Mas Anji? Yuk podcast. Loh katanya tadi enggak. Tiba-tiba memang hoki saya. Nah itu, itu tadi. Memang penerimaan orang itu beda-beda. Hoki-nya ya, dan cocok di sana. Hoki itu bisa, ini enggak sih? Mempengaruhi yang lain kayak nular gitu enggak sih, Kobas? Bisa. Oh bisa ya? Ya, kalau kita kumul semua orang hoki, jadinya hoki juga. Kalau Kobas hoki? Kita bisnis bareng hoki, ya hokinya bareng-bareng gitu. Ah, iya, iya, iya. Itu terbukti kok. Gitu ya, Kobasnya? Semua di lingkaran saya, kakak ipar saya yang dulu misalnya ini. Sekarang hoki semua. Ah, Alhamdulillah. Dan dia hoki, saya hokinya nambah gitu. Wah, aduh, manfaatnya begitu bisa. Tapi kalau hoki itu cuma bisa kalau kita spiritual seri tertinggi. Oke. Itu yang saya alamin juga kalau kita sering meditasi, berdoa, enggak aneh-aneh. Itu hokinya nambah. Itu yang saya rasakan. Iya, iya, iya. Tapi kalau kita aneh-aneh, itu hokinya berkurang. Berkurang. Iya, iya, iya. Jadi itu dijaga banget ya, Kobasnya? Jaga banget. Mendingan mabok sama teman-teman. Terus kita ngobrol santai sama teman-teman. Jangan yang aneh-aneh. Karena kalau aneh-aneh, hokinya berkurang. Itu yang saya rasakan. Oh, gitu ya, Kobasnya? Tapi kalau enggak aneh-aneh, segala masalah itu lancar. Tapi berat gak sih untuk menjalankan yang aneh-aneh? Karena aneh-aneh itu paling enak. Iya, iya, kan? Iya, kan? Berat, Kobasnya. Untung aja istri gak liat ya. Istri gue kelihatannya gak liat. Gak liat ya. Tapi maksudnya memang bener loh. Maksudnya itu kan godaan banget ya. Sesuatu yang aneh-aneh enak banget. Aneh-aneh itu enak banget memang. Tapi kalau istri saya percaya, mendingan aneh-aneh sama teman. Jadi kalau saya misalnya mabok, mendingan ke kafe saya. Ajak teman-teman ke sana? Teman-teman. Daripada kita ke karaoke. Kalau karaoke aneh-anehnya gak bener. Iya. Pasti itu. Iya, iya. Dengan kita sama teman-teman aja maboknya. Iya, iya, iya. Karena istri saya boleh, saya mabok boleh. Yang penting sama teman-teman. Jadi kalau dicek di telepon. Halo, gimana? Di sini? Aman. Aman teman-teman gitu. Dimana? Di Sun City. Waduh mati deh. Jadi kalau ngajak Sun City harus ada kakak Ipar. Ya ramah. Jadi setidaknya kalau istri itu. Oh ada kakak gue yang ngejagain. Karena gak mungkin saya nakal sama kakak Ipar kan. Jadi gak mungkin janjian gitu. Gak mungkin. Oh gak mungkin ya. Kan adiknya cewek. Oh iya sih. Iya sih. Bener juga, bener juga. Dia pinter. Jadi kalau pergi sama kakak Ipar, bully. Kalau Sun City berbahaya. Iya, iya, iya. Betul, 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 betul. Kobas, tapi kalau misalnya kita tarik lagi mundur ke belakang. Kobas itu kan menjadi seperti sekarang. Tentunya gak dari dulu. Serta-merta tiba-tiba langsung menjadi pengusaha asuk. Saya seperti sekarang. Struggle-nya kan luar biasa. Sembilan tahun sekolah, kuliah. Ada waktu itu. Terus buka warnet juga waktu itu kan ya. Ternyata proses demi proses yang susah itu memang harus dijalani berarti ya. Untuk bisa kuat seperti sekarang ya, kobas. Setuju berarti ya. Setuju, karena gak ada sesuatu yang instan. Jadi dari proses kita kegagalan itu kita belajar terus, belajar terus. Dan saya hari ini pun jadi seperti ini, saya juga gak tahu kenapa. Guliah gak jelas, suka main warnet, mabok-mabokan, barang aja gak ngerti. Karena itu hoki, tapi kita punya kelebihan yang orang lain gak pernah menilai itu aja. Tapi basic pengusaha udah ada dari keluarga atau daerahnya? Iya, papa saya itu kan pengusaha juga. 92 bangkrut, saya teman-teman hilang semua tinggal dikit. Dan saya belajar dari papa saya bahwa semua orang pasti bisa bangkit dari kegagalan. Ini menarik kobas yang tadi bilang, kobas bilang teman-teman tinggal sedikit. Berarti memang betul ya, papa Tah yang bilang ketika kita lagi susah. Kalau misalnya ada teman yang bantu kita, itulah teman sejati, itu betul. Yes, kadang-kadang kalau lagi susah, bos minyum duit bos. Aduh bos, gak ada bos. Tapi kalau kita lagi susah harus dia bantu pun ikhlas, berapapun nilainya, itu teman. Teman kadang-kadang kalau kita lagi di bawah, kalau perlu diinjek sampai gak bisa bangun lagi. Kok pas dendam gak dengan orang-orang yang ini? Saya gak pernah dendam sama orang. Gak pernah? Bukan tipe kalau kasih. Kalau kita dendam, berarti kita mikirin dia terus, kapan kita majunya. Wah, gila ini. Ini bagus ini. Bagus ini. Karena kalau kita dendam, pasti kita mikirin dia terus tuh. Masih kepikiran. Kapan kita majunya? Tiap hari mikirin dia, kapan gue mau tusuk dia, kapan ngapain. Wah, gila ini bagus banget. Bener gak? Bener, bener, bener. Terkungkung mikirin itu terus. Saya biasa kalau marahin orang, dua hari udah lupa. Even dia sejata apapun. Tapi terkadang kalau lagi mabuk juga muncul lagi. Lagi mabuk doang. Tiba-tiba keinget lagi keluar lagi. Kalau mabuk, kalau gak mabuk gak. Tapi ini menarik kok, karena mungkin banyak anak-anak muda yang ngerasa, gue harus balas dia. Ternyata tidak seperti itu ya. Ngapain ya, udah biar dia tinggalin dia aja, dia jauh-jauh gitu. Justru kalau kita tinggalin jauh, terus kita lebih sukses. Dia kan ngenes sendiri. Waduh kok, sayang banget gue mengkhianatin Mbak Suki ini. Dia sukses banget ya. Nah ini pertanyaan klise nih, pertanyaan klise. Ada gak orang-orang yang telah mengkhianati itu, kemudian mendekat lagi untuk, wah temen gue gitu-gitu. Oh itu pasti ada kalau gitu. Terus kok Bas gimana? Ya saya menyapa, tapi gak mau deket. Boleh dong. Jadi, memaafkan tapi tidak melupakan? Yes. Ya udah, tapi kita tetap respect. Kalau kita gak menyapa kan sombong juga. Iya, iya, iya. Tapi kita, eh bisnis lagi Bas. Ya gak lagi dong, sorry. Dalam hati ya. Nah, ya jalan lu, jalan gue. Karena lu dulu pernah nyelatin kita. Tapi tetap berteman, tetap. Tapi jaka jarak. Iya, iya, iya. Kalau di telepon diangkat, angkat. Ngoprol, sepedaan, sepedaan. Tapi no business anymore. Just friend lah. Just friend, ya ngopi, sepedaan bareng itu aja. Tapi kan pasti, kok Bas tau lah. Kok Bas, di posisi sekarang kok Bas pasti tau. Siapa yang penjilat, siapa yang tulus, pasti tau itu. Tau banget, bukan tau lagi, tau banget. Tau banget. Nah, itu tetap kok Bas ladenin aja semuanya. Yang penting kita gak ada dendam aja. Cuma kalau diajak bisnis lagi gak mau, itu aja. Iya, iya, iya. Kalau urusannya udah bisnis, no. Makanya setiap kali orang ngomong, eh, lu Bas terlalu baik sama orang. Papa saya juga ngomong gitu. Makanya lu terlalu baik banyak ditipu orang. Pasal saya gak merasa banyak ditipu orang. Ya, saya mungkin salah yaudah. Karena kan ditipu itu dalam arti bisa salah, bisa bener kan. Mungkin dengan ditipu itu rejeki saya nambah lagi. Saya berapa kali ditipu karyawan, dan semuanya balik dalam waktu singkat. Iya, 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 iya sih. Saya ditipu teman saya itu waktu tahun 2004 itu hampir 1 M lebih. Dolar masih 9 ribu. Waduh, itu udah gede banget itu. Sebulan setengah, balik. Entah dari mana, dari mana. Tiba-tiba teman saya datang, Bas mau kerjaan ini gak? Langsung balik itu ditipunya. Tapi orang mengira bahwa saya goblok, karena saya bisa ditipu. Padahal ya kadang-kadang kita juga salah, mungkin terlalu baik mungkin. Tapi ikhlas saja. Ngerti, ngerti, ngerti. Ikhlas, itu kuncinya berarti, Koba Bas. Koba Bas, aku mau tanya terakhir nih. Posisi Koba sekarang, tentunya sebagai seorang bisnismen, pasti adalah sosok yang visioner. Udah kebayang gak, Koba Bas nanti 10 tahun ke depan itu akan jadi apa? Dan goalnya di mana? Kalau saya, sampai hari ini, menurut saya pribadi, saya udah lebih dari cukup. Dari segala hal. Dari segi materi, udah lebih dari cukup. Kalau lebih, itu adalah tambahan dari Tuhan. Tapi yang ingin saya tekan di sini adalah, saya ingin masuk ke spiritual. Dalam arti mungkin lebih sabar, terus meditasi, itu aja. Apa karena ini, sering-sering marahin karyawan juga? Ya itu pengaruh juga. Jadi saya mesti belajar gimana caranya lebih spiritual, itu aja. Kalau masalah materi, udah lebih dari cukup. Mau naik bisnis kelas bisa. Bahkan mau naik first class bisa. Beli mobil bisa. Rumah udah ada. Mau keluar negeri bisnis kelas bisa. Kalau lain yang misalnya punya helikopter, punya ini, itu nanti kalau dikasih Tuhan. Tapi, my life is modern enough, menurut saya. Dari segi materi. Wah keren, keren ini. Untuk ukuran kobas aja, merasa sudah cukup. Sudah cukup. Luar biasa. Kobas, ada yang mau dipesanin buat penonton kita yang ada di sini, terkait dengan hidup. Jadi kalau hidup itu, sempat saya juga bilang, Yang dinamakan sukses itu adalah dimana kita merasa cukup. Terkadang orang itu merasa, gak cukup, gak cukup, gak cukup. Gak cukup terus pasti, karena kamu gak bersyukur. Tapi kalau kamu bersyukur, apapun itu pasti merasa cukup. Dan kamu bisa dikatakan sukses. Karena ukuran sukses itu bukan dari segi materi kan. Tapi gimana kita merasa cukup dan kita bersyukur. Itu aja poinnya. Bersyukurlah kamu, maka akan kutambahkan nikmat. Itu ada kan gitu ya? Di Al-Quran. Luar biasa. Selama bersyukur aja. Luar biasa. Dan pastinya kalau dengan bersyukur itu kan pasti, Wah gue cukup segini, sisanya gue berbagi, itu aja. Kalau kita gak rasa cukup terus kan, mau berbagi aja. Waduh, mengurangi keuntungan gue ini berbagi ini. Padahal gak gitu. Konsepnya tidak seperti itu ternyata. Menurut saya. Hitungan manusia dengan hitungan Tuhan beda berarti. Oke. Kobas, terima kasih banyak. Sudah memberikan banyak ilmu. Buat saya. Buat penonton yang ada disini juga. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata memang hidup ini harus ikhlas. Gak usah hitung-hitungan. Karena rejeki kapanpun kalau udah waktunya pasti akan tiba. Setuju. Luar biasa. Terima kasih udah diundang di ruang integrasi. Semoga bermanfaat. Dan respect. Aduh, luar biasa. Respect. Kobas Entertainment juga jangan lupa. Pasti mereka juga udah follow semualah Kobas Entertainment. Justru saya yang harus nebing sama Kobas Entertainment. Kebalik. Terima kasih, Kobas. Sekali lagi. Sekali lagi ngobrol sama Kobas. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!